Di bagian keempat ini, temanya adalah robot pemain sepak bola. Cara merakit robot pemain sepak bola dan teman-temannya dapat dilihat di buku panduan halaman 34-37. Pelajaran 17, Bendangan Langsung. Untuk tahap pertama ini, mari kita menyusun kartu lintasan robot berikut ini. Skenari atau ceritanya adalah pemain sepak bola Roby latihan menendang bola lurus ke arah gawang. Tahap kedua, mari kita menyusun kartu coding agar robot bisa menendang bola langsung ke arah gawang. Kita bisa ikutin contoh dari susunan kartu coding berikut ini. Jadi, ada kartu coding menggunakan konsep coding urutan, dan satu lagi menggunakan konsep coding function atau fungsi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Tahap berikutnya, kita akan melihat robot berjalan di atas lintasan robot. Dan kita akan melihat bagaimana robot bisa menendang bola langsung ke arah gawang. Untuk belajaran 18 ini adalah latihan mandiri. Jadi, silakan susun kartu lintasan robot seperti contoh berikut ini, dan juga ikutin program atau susunan kartu coding yang ada di contoh ini. Nah, untuk program susunan kartu codingnya, terdapat 3 set susunan kartu coding. Yang pertama, ada kartu coding utama di mana robot akan berjalan dari start sampai ke dengan titik tertentu. Ikutin saja sesuai dengan contoh ini. Kemudian, yang kedua adalah kartu coding function. Jadi, begitu dia sampai di bintang biru, dia akan melakukan gerakan tertentu, dan juga meluarkan bunyi dan lampu. Kemudian, yang ketiga ini adalah program kartu coding kondisi. Nah, ini akan dijelaskan di bagian kelima, namun untuk belajaran 18 ini silakan ikutin dulu sesuai dengan contoh yang ada. Nanti penjelasannya bisa dilihat di bagian kelima. Untuk belajaran 19 ini juga latihan mandiri, dan silakan menyusun kartu lintasan robot sesuai dengan contoh yang ada ini, hampir sama dengan pelajaran sebelumnya, dan program kartu codingnya juga hampir sama dengan pelajaran sebelumnya, hanya ada sedikit modifikasi saja. Untuk pelajaran 20 ini, hampir sama dengan pelajaran 19, ini juga masih berupa latihan mandiri. Untuk susunan kartu lintasan robotnya sama dengan pelajaran 19, namun ada penambahan satu kartu lintasan robot, yaitu yang di kiri atas, yang ada bintang hijaunya. Dan untuk susunan program kartu codingnya juga hampir sama dengan pelajaran 19, namun ada penambahan untuk function yang warnanya hijau. Silakan coba.